Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kalian bisa membuat sebuah flat design flag menggunakan ink. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama kita aktifkan align and distribute object dan edit object colors gradient. Kemudian kalian ke view, set to custom, zoom, one to one. Kemudian kalian ke file, document properties. Kita ubah display unit menjadi pixel dan juga unitnya menjadi pixel. Dan non-aktifkan show page border kalian. Oke, pertama-tama adalah kita buat persegi. Yang menggunakan create rectangle tool. Kemudian tekan control dan shift. Kemudian drag keluar. Dan kita akan memberikan warna ini warna hitam dan opacity-nya 50%. Kemudian kalian ke draw bezier curve tool. Kemudian klik kiri di bagian kiri ini. Dan tekan control dan drag ke kanan. Dan klik kiri. Tekan enter. Untuk menciptakan sebuah garis lurus. Kemudian kita ke edit page by notes tool. Kemudian drag. Kemudian klik kiri dan drag ke atas. Garis ini sehingga menjadi lekukan. Dan kalian klik notes ini. Kemudian kita atur aja menggunakan handle. Kemudian kita ke path. Drop to path. Control dan duplikat. Tekan control. Dan drag ke bawah. Dan klik kiri pada lekukan satu ini. Kepat. Kepat. Dan tekan shift. Dan klik persegi di belakang. Kemudian ke path. Difference. Dan kemudian ke path. Break apart. Kemudian tekan shift. Dan klik objek di tengah ini. Kemudian tekan delete. Dan seperti yang kalian lihat. Sudah jadi bendera kita. Bentuk awalnya. Kemudian kita ke draw bezier curve lagi. Klik kiri pada bagian atasnya. Kemudian tekan control. Dan drag ke bawah. Dan kemudian kita klik kiri lagi. Klik kiri. Dan lanjutkan sampai ke starting pointnya. Dan. Kalian harus tinggalkan kayak bagian setengah dari objek ini. Kira-kira. Kemudian kita klik kiri pada bendera kita. Control plus D untuk duplikat. Dan berikan warna merah. Tekan shift. Dan klik objek yang kita buat ini. Dan ke path. Intersection. Kemudian control plus D untuk duplikat lagi. Tekan shift. Dan klik bendera warna abu-abu ini. Dan ke path. Difference. Dan klik off ke grafik. Kemudian kalian tekan objek beroutline ini. Tekan shift. Dan klik X pada color wheel ini. Untuk menonaktifkan outline-nya. Kemudian kita berikan warna biru aja. Dan opacity-nya ke 50%. Kemudian kita klik kiri pada objek biru ini. Tekan control. Dan drag ke bawah. Sekitar segitu. Masih menekan control. Kemudian drag ke kiri. Dan ya. Seperti itu. Dan kalian klik off. Kemudian dengan menggunakan draw bezier curve. Kalian. Pertama kalian nyalakan dulu. Snap to cast node. Kemudian. Kalian ke ini. Sampai ke snap sendiri ya. Klik kiri. Klik kiri. Kemudian keluar sini. Dan kembali pada certain point-nya. Kemudian. Kalian klik kiri pada objek biru ini. Control D untuk duplikat. Tekan shift. Dan. Klik kiri pada segitiga kita. Kemudian ke path. Intersection. Kemudian klik off lagi. Klik kiri pada objek hitam ini. Dan pertama-tama. Seperti yang kalian lihat. Ada nge-bug di insert. Entah kenapa ada. Node di sini. Kalian ke path. Break apart. Tekan shift. Dan klik pada objek hitam ini. Atau abu-abu ini. Dan delete. Dan kalian lihat. Objek kita sudah normal kembali. Entah kenapa ada. Ada bug di insert. Kemudian kalian ke. Control plus D. Tekan shift. Dan. Klik kiri pada objek segitiga kita. Kemudian ke path. Difference. Dan kita beri ke warna hijau aja. Opacity 50%. Untuk membedakan daripada yang lain. Tekan shift. Dan. Tekan X. Untuk hilangkan outline. Oke. Seperti yang kalian lihat. Sudah jadi benda era kita. Kemudian yang kita lakukan adalah. Klik semuanya. Dan opacity menjadi. Sorry. Opacity menjadi 100%. Dan. Objek biru ini. Kalian klik kiri pada objek biru ini. Dan. Lower selection terbaru. Kalian kalian lihat dia. Di. Di belakang objek hitam ini. Itu yang kita inginkan. Oke. Oke. Kalian klik kiri pada objek hitam ini. Shift. Dan klik kiri pada objek biru kita. Dan. Control D. Untuk duplikat. Dan. Kita berikan warna. Biru. Dua-duanya. Dan opacity menjadi. Di 50%. Tekan control. Dan drag ke bawah. Drag ke bawah. Mungkin warna-warna hijau aja. Kayak warna hijau. Yang kalian lakukan adalah. Membuat. Kayak tengah. Bendera Indonesia. Karena 50% putih. 50% warna merah. Untuk bendera Indonesia. Oke. Kemudian klik off. Ke grafik. Dan. Tekan shift. Tekan. Klik kiri pada objek hitam kita. Kemudian control delay. Untuk duplikat. Tekan shift. Dan. Klik pada objek hijau ini. Kemudian ke pad. Intersection. Dan kita lakukan hal yang sama. Ke bagian hijau ini. Dan klik kiri pada objek biru ini. Control D untuk duplikat. Tekan shift. Dan klik kiri pada objek hijau kita. Kemudian ke pad. Intersection. Kemudian kita agak turunkan aja. Oke. Oh ya sepertinya. Kurang. Kurang. Apa nanya ya. 50% kurang setengah lagi. Kita ulang aja ya. Oke. Kiri dan. Kita dente duplikat. Hijau. Pokoknya harus. Seperti. 50-50. Seperti yang kalian lihat disini. Setengah. Dan setengah. Oke. Dan pada objek hijau ini. Tekan shift. Dan objek hijau ini juga. Kita beri ke warna putih. Dan opacity. 100%. Dan pada segitiga kita yang kecil ini. Dan ini tidak kelihatan segitiganya. Dan klik pada. Objek putih ini. Dan. Lower selection. One step. Oke. Sampai kelihatan. Dan kita berikan. Warna. 40% gray aja. Dan objek biru dan hitam ini. Kalian klik kiri pada objek biru ini. Tekan shift. Pada objek hitam juga. Untuk select dua-duanya. Dan kita berikan warna merah. Seperti yang kalian lihat. Sudah. Terbentuk. Bendera kita. Dan. Selanjutnya yang kita lakukan adalah. Membuat bayangan. Pada dua sisi ini. Dan juga pada bagian belakang ini. Dan ke. Great rectangle and square. Kita ciptakan. Kita buat. Segi panjang lagi. Kemudian. Jadi ke warna hitam. Pesiti 50%. Dan. Kita atur aja. Yang kalian lihat adalah. Irisan bagian dua ini. Oke. Control plus D. Untuk duplikat. Control. Tekan control. Kemudian. Sam drag ke kanan. Dan sekitar gitu. Oke. Kalian tekan shift pada. Kalian masih. Kalian select persegi panjang ini. Tekan shift. Dan. Select persegi panjang ini juga. Kalian ke path. Union. Dan. Klik pada bendera. Merah kita. Control plus D. Untuk duplikat. Tekan shift. Dan. Klik. Objek warna abu-abu ini. Lain ke path. Intersection. Dan seperti yang kalian lihat. Seperti bentuk bayangan. Dan kita ubah opacity-nya menjadi 50%. Oke. Dan kita lakukan hal yang sama pada. Bagian bendera ini. Dan ya. Kita akan. Kita buat. Persegi panjang lagi. Seperti. Seperti ini. Dan klik kiri pada objek merah ini. Control plus D. Dan duplikat. Bukan shift. Dan. Klik pada persegi panjang ini. Pen ke path. Intersection. Dan. Lower selection. One step. Sampai benar-benar ke belakang. Dan kalian klik pada objek warna putih ini. Mungkin tidak terlihat. Tapi. Kalian klik saja. Dan lower selection. Terlihat. One step. Sampai. Bayangan ini. Di atas dari objek warna putih ini. Oke. Oke. Seperti yang kalian lihat. Bendera kita sudah jadi. Selanjutnya adalah kita membuat. Bagian pencahayaan. Pada. Bendera kita. Yang kita lakukan adalah. Slick objek warna putih ini. Bagian bendera di atasnya. Control plus D. Untuk duplikat. Dan kita kasih warna biru. Opacity 50%. Tekan control. Dan drag ke atas. Oke. Kemudian kalian control plus D lagi. Berikan warna hijau. Tekan control. Dan drag ke bawah. Dan begitu. Kemudian. Tekan shift. Dan. Klik objek warna biru ini. Kepat. Difference. Kemudian kita buat. Plus K panjang lagi. Dan. Control plus D. Untuk duplikat. Tekan. Tahan control. Dan drag ke kiri. Kemudian. Tekan shift. Dan. Rampingkan saja. Dengan klik kiri. Dengan arrow ini. Kemudian. Kemudian kalian. Control plus D. Untuk duplikat lagi. Tahan control. Dan drag ke kiri. Dan mungkin lebih tipis lagi. Kemudian kalian menggunakan arrow ini. Dan drag keluar. Kemudian kalian tekan shift. Dan klik objek warna hijau ini. Dua-duanya. Kemudian ke pad. Union. Tekan shift. Dan klik objek warna biru ini. Kemudian ke pad. Difference. Kemudian berikan warna putih. Dan opacity-nya. 50%. Kemudian kalian tekan control. Dan tahan control. Dan roll down. Mose kalian. Dan seperti yang kalian lihat. Diaryah kita sudah selesai. Yang selanjutnya kita lakukan adalah. Membuat. Membuat tiangnya. Dan keseluruhan. Dan control G untuk group. Dan jadi satu group. Seperti yang kalian lihat. Oke. Kemudian kita ke. Create rectangle tools. Untuk membuat persegi panjang. Kemudian. Klik kiri dan drag. Dan kita berikan warna hitam saja. Dan. Tahan control. Dan drag ke kanan. Dan kita berikan warna. Kayaknya. 20% grey. Dan opacity 100%. Dan tekan shift. Dan. Rampingkan. Mendengar menggunakan arrow ini. Seperti yang kalian lihat. Sudah agak ramping. Dan mungkin. Warnanya sekitar. 10% grey. Dan. Dan klik. Re-selection to top. Untuk. Paling atas kan. Tiang kita. Dan kita panjangkan sedikit. Kemudian. Kita membuat sebuah. Kayak bandul di atasnya. Create circle tool. Dan klik. Create circle tool. Control page shift. Untuk membuat sebuah. Lingkaran sempurna. Kemudian. Tekan shift. Dan klik pada tiang kita. Dan align ke. Center on vertical axis. Kemudian. Tekan shift. Dan klik pada tiang kita. Untuk di select. Kemudian tekan. Tahan control. Dan drag ke bawah. Dan sepertinya ukurannya. Ukuran hebat saja. Ternyata. Oke. Kemudian. Ini latihan kita. Kemudian kita akan memberikan detail. Beberapa bayangan. Dan juga. Pantulan cahaya. Kalian klik kiri. Pada lingkaran kita. Untuk duplikat. Kemudian. Berikan warna putih. Tekan control. Dan shift. Kemudian. Dan menggunakan arrow. Paling ujung ini. Kalian drag. Kedalam. Dan. Kalian klik kiri. Kemudian seret. Ke sekitar ujung ini. Dan seperti yang terlihat. Sudah. Terbuat. Pantulan cahaya. Mungkin lebih kecil. Oke. Kemudian. Kalian klik kiri. Pada lingkaran. Bandul ini. Control plus D. Untuk duplikat. Kemudian. Kita beli ke warna merah saja. Control plus D. Untuk duplikat lagi. Dan beli ke warna biru. Kemudian klik kiri. Dan. Eh. Tekan. Tahan control. Dan drag ke kiri. Dan masih menahan control. Kita drag ke atas lagi. Dan tekan shift. Kemudian klik ke lingkaran. Merah di belakang. Ke path. Difference. Dan seperti yang kalian lihat. Ini sudah. Tercipta seperti. Bulan sabit. Dan kita beli ke warna hitam. Dan opacity 50%. Dan seperti yang kalian lihat. Sudah tercipta sebuah. Bayangan dari lingkaran kita. Kemudian kita akan menggunakan. Hal yang sama untuk. Tiang kita. Kalian klik kiri pada tiang ini. Kemudian. Control plus D. Untuk duplikat. Dan. Kalian ke handle ini. Kemudian. Drag ke kanan. Dan kita berikan warna hitam. Opacity nya. 15%. Kemudian. Kita. Klik kiri pada. Bandul ini. Control plus D. Untuk duplikat. Tekan shift. Dan klik pada bayangan tiang kita. Kemudian ke path. Difference. Untuk membuatnya terlihat. Rapi. Bayangannya. Kemudian. Yang kita lakukan adalah. Mau buat sebuah pencahayaan. Sama seperti lingkaran ini. Kemudian kalian. Create rectangle tools. Kemudian kalian buat. Persegi panjang biasa. Yang berikan warna putih. Dan opacity nya. Kali ini. 100%. Seperti ini agak. Ingkar lagi. Oke. Kemudian kalian. Control plus D. Untuk duplikat. Tahan control. Dan drag ke bawah. Seperti ini kita matikan saja. Enable snapping nya. Oke. Kemudian kalian. Seperti ini harus diperpanjang lagi. Sampai ke bawah. Dan seperti yang kalian lihat. Inilah bendera kita. Kemudian. Seperti ini harus. Agak lebih jauh lagi. Kemudian. Kalian. Tekan control. Plus A. Kemudian control. Plus G. Untuk menggrup semua ini. Kemudian klik sekali lagi. Dan terdapat rotation handle. Kemudian control. Dan. Kalian putar. Satu. Satu tahap. Melawan arah jarum jam. Kemudian. Kita. Buat sebuah persegi. Persegi sempurna. Control dan shift. Dan drag keluar. Dan. Select and transform object. Kalian. Klik ini. Kemudian. Lower selection. Centrobalem. Dan. Kita berikan warna. Orange. Dan. Seperti yang kalian lihat. Sudah jadi. Bendera kita. Flat design. Oke. Dan. Itulah dia. Bagaimana cara kalian membuat sebuah flat design. Dengan menggunakan ink cap. Flat design. Like. Bendera. Dengan style flat design. Menggunakan ink cap. Dan. Ya. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah bermanfaat. Bye bye. Bye bye.